Intro Halo, jadi kebetulan hari ini saya mengajak tim saya untuk meeting di luar ya Jadi kita ngafe sambil meeting, sambil kerja Dan ternyata saya merasa kafe ini sangat nyaman Terus desainnya juga sangat bagus Jadi saya iseng dong, saya melihat kacanya Ternyata kacanya itu produknya dari Elite Nah, jadi kemudian saya cari tahu Dan memang iya, ini kacanya dari Elite Kita nanti boleh view desainnya Jadi bangunan ini keseluruhannya itu dari kaca Kita boleh lihat view-nya itu memang gak ada temboknya ya Kebanyakan itu kaca Jadi 80% itu kaca Dan disini kita gak merasa sedikitpun panas Kita meeting disini sudah lebih dari 2 jam Kita duduk disini, di depan kaca kita langsung ada cahaya Tapi kita gak merasa panas Malahan adem, jadi walaupun kaca semua Kita tetap merasa adem Kenapa? Karena yang digunakan itu adalah kaca yang tepat Yaitu kaca laminet Jadi kaca laminet itu dia juga Selain aman, dia juga bisa menyaring Menyaring udara panas Tetapi cahaya yang masuk itu tetap banyak Nah, kalau kita lihat view disini ada beberapa yang ditutup Vertical curtain ya Vertical blind begitu Itu karena kalau cahaya matahari pas nyorotnya ke kita itu terlalu terang Ya, jadi terlalu terang Jadi terangnya tetap masuk Tapi panasnya itu tetap terhadang oleh kaca laminet tadi Oke, jadi kita juga tahu ini Cafe-nya ini terletak di pinggir jalan Jadi seharusnya itu ada jerjak besinya Jadi mereka karena mementingkan desain yang bagus seperti ini Mereka gak memakai jerjak besi Sehingga gak mengganggu desainnya ya Tapi mereka tetap memakai kaca safety glass Yaitu laminet glass yang benar-benar safety Jadi kalau memang laminet glass Kalau dia pecah Maka masih ada satu lapis Jadi memang tempatnya luas Tapi juga karena menggunakan aluminium dan kaca doang Jadi terlihat lebih luas lagi Dan tentunya lihat ya Cerame ini Ini cafe baru Dan ini di hari kerja biasa Juga cerame ini Padahal ini sedang pandemi corona ya Cerame tapi kita tetap menjaga jarak Jadi walaupun kita meeting di luar Sebenarnya kita tetap mengikuti protokol Tentunya dari restoran cafe ini juga Sendiri juga ada protokolnya sendiri Sebelum masuk Kita semua dicek suhu badan Dan juga disanitizer tangan kita Oke jadi kita Kita jalan-jalan aja lihat ya Sekalian review Pas kebetulan kita sedang disini Oke Nah jadi seperti pembatas ruangan ini Di dalam ini ternyata ada ruang VIP Kalau sekilas kita lihat seperti gak ada ruangan Jadi dia seperti pembatas ruangan Ternyata pintunya ini menggunakan sistem V4 Dimana lebih elegan ya Kalau ini semuanya bisa dibuka Coba kita aktif ke dalam ya Ini semua bisa digeser Kita mau geser ke kiri ke kanan bisa Bagus ya desainnya ya Dan ukurannya rada besar Oke kita langsung masuk aja ke dalam Jadi satu lombar kaca ini sangat tinggi Dan mereka menggunakan kaca laminet Jadi kita sudah lihat ada logo elitnya Di tempat kemudian di laminet Jadi desainnya sangat bagus Sehingga kalau dari luar itu Nampaknya itu seakan-akan Gak ada tingginya Oke bagus banget ya Dan dari luar itu juga gak nampak ke dalam ya Bagus banget Jadi desainnya itu memang sangat minimalis Tapi tetap terasa mewah dan luas Oke tentunya adem Walaupun satu bangunan ini semua kaca Karena menggunakan kaca yang safe energy Nah kemudian dari indoor Tiba dari indoor kita mau ke outdoor ya Jadi di belakangnya ada sedikit outdoor Juga mereka menggunakan sistem pintu pivot Tanpa jerjak bersih juga Jadi tetap terlihat minimalis Dan tetap elegan Tentu saja karena juga Karena juga tidak memakai jerjak bersih Jadi mereka tetap memakai kaca laminet Oke jadi sekian review kita hari ini Sebenarnya review mendadak ya Karena saya merasa nyaman Dan kemudian saya tahu juga Ternyata desainnya sangat bagus Dan menggunakan kaca yang memang Safe energy dan juga safety Bisa kalian mereview cafe Sampai jumpa di video lainnya Jangan lupa subscribe ya Dan kalau ada pertanyaan Tolong di komen Thank you